Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yofa Meran Salina dari kelas 11-41 akan menjelaskan tentang kegiatan yang ada di dalam Sanggar Anaja Keep for watching Sanggar Anaja terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu Yang pertama, seni tari tradisional Kegiatan seni tari yang diterapkan pada Sanggar ini adalah tari tradisi yang bersifat kedaerahan dan bernuansa Melayu Ada pun jenis tarian yang diajarkan yaitu tari persembahan, tari kreasi Melayu, dan tari khas daerah Seni tarian Anaja juga sudah tampil dan mengisi acara di berbagai jenis kegiatan dari kecamatan, kabupaten, dan provinsi seperti kegiatan penyambutan tamu istimewa, pembukaan enteki, dan hari besar lainnya Prestasi yang dicapai yaitu juara satu tari tradisional rentak bulian dan sebagai opening pembukaan event Panjatabin Nasional Yang kedua yaitu seni musik tradisional dan modern Kegiatan seni musik Sanggar Anaja juga sudah pernah mengisi acara di berbagai kalangan dan mengikuti berbagai jenis kompetisi seperti 9 kali juara 1 perkusi beduk di berbagai event berbeda pengisi pawai budaya riau musik pertunjukan ekspo budaya pembukaan enteki kabupaten pembukaan event Panjatabin Nasional juara musik akustik seriau musik pengiring parade tari provinsi riau Yang ketiga yaitu seni sastra dan teater Sastra dan teater adalah pembinaan bagi peserta didik yang hobi dan menyukai cabang seni seperti puisi, drama, dan lain-lain Marawis atau Hadroh Marawis atau Hadroh adalah jenis kegiatan musik tradisional yang dipadukan dengan lantunan-lantunan salawat Nah, kami juga punya tim Marawis Anaja yang juga sudah tampil di berbagai kegiatan dan biasanya ditampilkan dalam kegiatan Hari Besar Islam Itu saja sedikit penjelasan saya mengenai Sanggar Anaja Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan Ayo sekolah di Madinatun Najah dan bergabung di Sanggar Anaja Sanggar Anaja, mantap-mantap-mantap Luar biasa Madrasah hebat, madrasah bermartabat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!